Halo Sobat Brenly, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tekanan pada zat dan penerapannya. Pada soal diketahui sebuah ilustrasi, yaitu telur yang tenggelam di dasar bejana yang berisi air. Kemudian diketahui pula, masa jenis air adalah 1200 kg per meter kuat kubik, lalu untuk volume dari telurnya adalah 40 cm kubik. Dan diketahui pula, nilai dari percepatan gravitasi di sini adalah 10 m per second kuadrat. Lalu ditanyakan, berapakah nilai dari A, gaya ke atas yang diterima telur, B, masa jenis telur, dan C, berat telur. Selanjutnya kita akan kerjakan satu per satu, dimulai dengan A, yaitu mencari gaya ke atas atau gaya Archimedes. Kita dapat menggunakan rumus yaitu F Archimedes sama dengan rho air, dikalikan dengan percepatan gravitasi, lalu dikalikan dengan volume air yang dipindahkan. Kita masukkan saja dari yang diketahui pada soal, F Archimedes sama dengan rho airnya adalah 1200 kg per meter kubik, dikalikan dengan percepatan gravitasinya, yaitu 10 m per second kuadrat. Lalu dikalikan dengan volumenya, kita ketahui tadi volumenya adalah 40 cm kubik. Kita jadikan menjadi standar internasional yaitu meter kubik, maka hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 5 meter kubik. Kita tuliskan di sini 4 dikali 10 pangkat negatif 5 meter kubik. Dapat kita coret di sini meter kubiknya, kemudian kita hitung sehingga hasilnya F Archimedes yang terjadi adalah 0,48 newton. Selanjutnya untuk B atau masa jenis dari telur, kita ketahui pada ilustrasi di sini telur tersebut tenggelam. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa F Archimedes akan lebih kecil dibandingkan gaya berat telur. Dimana sesuai dengan prinsip Archimedes, kondisi ini tercapai jika masa jenis benda lebih besar dibandingkan dengan masa jenis air. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa masa jenis telur akan lebih besar daripada masa jenis air yang bernilai 1200 kg per meter kubik. Selanjutnya kita menuju ke soal poin C, yaitu berapa berat telur atau gaya ke bawah telur. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, karena telur tersebut tenggelam, maka W atau berat telur akan lebih besar dibandingkan gaya Archimedes yang terjadi. Sehingga kita dapatkan W telur lebih besar dibandingkan 0,48 newton. Di sini kita telah mendapatkan ketiga jawabannya, maka dapat disimpulkan dari hasil perhitungan. Nilai dari A, gaya ke atas adalah 0,48 newton. Lalu B, masa jenis telur akan lebih besar dari 1200 kg per meter kubik. Dan C, berat telur akan lebih dari 0,48 newton. Demikian penjelasan serta jawaban untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam pendidikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.